Di balik pamor serta silaunya kehidupan dunia selebriti, terselip sebuah fakta mengejutkan bahwa banyak selebriti Indonesia yang ternyata punya saudara berprofesi sama. Jarang tampil secara bersamaan hingga minimnya pemberitaan tentang latar belakang artis-artis tersebut. Membuat siapapun tak akan menyangka kalau artis-artis ini ternyata merupakan sepasang kakak beradik. Nah, berikut tujuh artis dan tokoh populer yang ternyata adik dan kakak kandung. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Suti Karno dan Rano Karno Memulai karir pada tahun 90-an, Suti Karno memiliki kemampuan akting yang sangat bagus. Apalagi saat ia memerankan karakter Atun di serial Sidul Anak Sekolahan. Karakter tersebut benar-benar melekat, bahkan banyak orang yang lebih mengenal nama Atun dibandingkan dengan nama aslinya. Hingga tak banyak orang yang tahu kalau Suti Karno merupakan adik dari Rano Karno, sang pemeran utama di film Sidul Anak Sekolahan. Namun sayang, kedua anak dari pasangan Soekarno M. Nur dan Istiarti M. Nur ini sekarang sudah tidak muda lagi dan sibuk dengan kehidupannya serta jarang aktif di dunia entertainment. 2. Cliff Sangra dan Tamara Anja Siapa yang tak kenal dengan Cliff Sangra? Dia merupakan mantan suami Almarhumah Susana sekaligus aktor legendaris milik Indonesia. Aktor bernama asli Cliff Andro Natalia banyak sekali menggawangi film horor Indonesia di era 80-an hingga saat ini. Seperti film Hantu Ambulans di tahun 2008 hingga film Susana Santet Ilmu Pelepur Nyawa tahun 2021. Di balik fakta tersebut, Cliff ternyata memiliki kakak perempuan bernama Tamara Anja yang juga berstatus sebagai seorang aktris. Meskipun tak setenar adiknya, nyatanya Tamara juga pernah membintangi beberapa film seperti Cinta Anissa 1983 dan Film Musuh Dalam Selimut 1984. 3. Selamet Raharjo Jarot dan Hendro Jarot Aktor, penulis skenario hingga sutradara Indonesia merupakan beberapa kemampuan yang dimiliki seorang Raharjo Jarot. Seniman satu ini banyak sekali menelurkan karya dan tampil di berbagai drama romantis. Seperti Ranjang Pengantin 1974 dan di balik Kelambu 1983 yang pernah booming di masanya. Berkat dedikasi serta prestasinya, Raharjo kerap dicap sebagai salah satu aktor Indonesia terbesar sepanjang masa. Namun, pencapaian hebatnya ternyata juga menular ke adiknya Hendro Jarot yang pernah meraih beberapa penghargaan karena penampilan hebatnya di berbagai film. Seperti Film di Balik Kelambu hingga Sang Penari 2011. 4. Willy Dosan dan Leo Chandra Gagah serta jago dalam hal peladiri, dua kata yang setidaknya mampu mendeskripsikan seorang aktor laga zaman dulu, Willy Dosan. Berbagai film laga macam Pendekar Liar tahun 1982 hingga komik-ek Casino Kings beberapa tahun lalu sudah cukup membuktikan kecelian akting seorang Willy Dosan. Namun, tahukah kalian, kalau Willy Dosan memiliki seorang saudara laki-laki yang pernah membintangi sebuah film berjudul Lenyapnya Dendam Sibuta pada tahun 1983. Sosok tersebut ialah Leo Chandra, yang pada tahun 2018 lalu ditangkap polisi karena kasus pembobolan 14 bank yang dilakukan induk perusahaan Columbia PT SNP milik Leo. Sementara Willy masih cukup sering tampil di TV hingga saat ini. 5. Elma Teana, Sonny Septiawan, dan Renzi Milano Nama Elma Teana begitu populer pada periode 90-an. Kala itu, wajah cantiknya sudah tidak asing di mata penikmati hiburan tanah air karena kerap menjadi bintang iklan, main film, dan sinetron, hingga merambah ke dunia tarik suara. Siapa sangka, wanita yang pernah membintangi sinetron Toyip minta kawin dan jodoh wasiat bapak dua itu memiliki dua saudara kandung yang juga terjun ke bidang persinetronan. Mereka ialah Sonny Septian dan Renzi Milano. Untuk Sonny Septian, namanya melambung sejak membintangi FTV di Indusiar. Adapun Renzi juga sama dengan Sonny. Aktris yang lekat dengan peran antagonis ini juga banyak membintangi FTV azab di Indusiar. 6. Candi Satrio dan Mika Amalia Bagi pecinta sinetron kolosal, tentu sudah tidak asing dengan wajah Candi Satrio, lelaki gagah yang banyak kuara wiri di televisi berkat akting memukaunya. Sinetron sahur sepuh, angling dharma, hingga misteri gunung merapi, merupakan sedikit judul sinetron yang pernah dia perankan. Namun, dibalik karir hebatnya, Candi ternyata memiliki saudara sesama artis yang bernama Mika Amalia. Dimana Mika merupakan istri Tora Sudiro, sekaligus artis multi-talenta yang terkenal berkat penampilannya di reality show Ekstravagansa. Kini, baik Candi ataupun Mika sudah jarang terlihat di layar kaca. 7. Rainer Manopo dan Amanda Manopo Dikenal sebagai aktor laga papan atas Indonesia, Rainer Manopo pernah membintangi banyak sinetron kolosal, khususnya pada era 2000-an. Sebut saja sinetron Gentabuana, Damar Wulan, dan masih banyak lagi. Namun sayang, namanya kini menghilang dari industri hiburan, serta kabarnya berprofesi sebagai tukang ganti cok motor, dan berbanding terbalik dengan karir saudara semarganya Amanda Manopo, yang semakin moncer berkat aktingnya di film Ikatan Cinta bersama Arya Saloka. Artis yang tenar sejak membintangi sinetron Mermaid in Love ini sekarang sudah berusia 22 tahun, beda dengan Rainer yang sudah berada di angka 35 tahun. Nah, itu saja 7 pasangan artis yang ternyata kakak beradik. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!